halo halo what's up bro balik lagi di motoflog di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara mengganti boskontrol ya saya review boskontrol yang sudah saya pakai lahar sudah beberapa bulan yang lalu ini dijawabin awet nah jadi sebelum lanjut silahkan subscribe dan like dan juga aktifkan belnya juga ya bro Oke jadi ini boskontrol fixen yang dua ini sudah saya pakai hari ini sekitar review masih utuh masih bagus ini udah pernah saya videoin juga kurang lebih enam bulan yang lalu jadi silahkan lihat ya kalau kotor wajar ya namanya juga dipakai saya lihat video yang sebelumnya ini ada di deskripsi masih awet ayah dua ini ini bos ayunya tipe bambu ini yang satu udah keras pulang bisa lepas ini masih masih rata ini kayaknya udah dadas jadi mencari memodif pakai lahir namun kali ini kalau enam ribu ya masih enam ribu namun untuk mereknya mereka SB cari yang merek NKN sama kayak ini susah jadi kita bongkar yang ini yang tengahnya kita copot ini jamin awet kita lihat bosnya udah terkikis terkikis sementara silsilnya masih bagus dan bos bambu ini dalam udah bingung ya karena kita pakai bearing kode 6000 tapi bukan merek NKN nggak apa-apa kita pakai merek ASB untuk kode-kode yang lain juga bisa ya ada pada subscribe saya yang nanya kalau pakai kode ini bisa enggak yang bisa enggak bahkan ada yang beli kode 60008 biji ternyata setelah dipasang terlalu terlalu longgar ya jadi saya saranin kalau mau itu kamu beli lahar karena takutnya bosnya usaha diganti atau sudah dimodif silbekasnya bawa jadi kayak gini pemain kayak gini nah ini mereka SB kode 6000 kita pasang di sini ya tunggu kita pasang sini inget yang bawah ini saya mau eksperimen juga tanpa melepas bos ayun tipe tipe bambunya ini bosan tipe bambu udah agak bengkok ya saya nggak akan lepas saya akan pasang segini aja dan ini PNP ya tinggal pasang enggak perlu dibubut ke beberapa karena akhirnya kode 6000 pas kalau pakai yang gede dikit pasti harus dibubut ataupun getok ini rekomendasi banget ini dijamin satu pesan awet enam bulan pemakaian 20.000 awet banding ini sudah mulai bengkok keras kesulit juga buat bukanya jadi cepasnya juga kalau pasang seperti ini oke sudah ya dan dengan seperti ini kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan terfikir kalian sering bunyi di jalan berlobang jadi ini salah satu substitusi daripada kalian harus beli bos ayun tipe bambu ini udah terkikis Oke mungkin itu itu aja video saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe salam satu deltabok